ekonomi itu kan sebenarnya dua sisi ya mas ya itu pertemuan antara permintaan demand dengan supply masukkan vaksinasi gotong royong ini kan masisnya perusahaan perusahaan yang pengen memulihkan supply ya kan nah kalau demand yang gak dimulihkan di saat yang bersamaat ya apa gunanya gitu ya apa gunanya ya Hai sahabat ICID kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Pada episode ini kita akan ngobrol tentang vaksin gotong royong untuk sektor swasta dari manfaat hingga tantangan pengadaannya bersama dengan Andre Suryanta Associate Researcher di Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS dipandu oleh editor ekonomi kami Yesar Rozendar Halo sahabat ICID kembali lagi di podcast Suara Akademia kali ini dengan saya Yesar saya adalah editor ekonomi dan bisnis di The Conversation Indonesia nah episode kali ini akan membahas tentang vaksin mandiri yang direquest oleh para pengusaha yang alasannya tentu saja untuk mempercepat pemulihan ekonomi nah untuk membahas topik ini saya sudah bersama dengan Mas Andre Suryanta dari CIPS Indonesia Halo Mas apa kabar? Baik Mas Yesar terima kasih atas undangannya ya terima kasih loh Mas sudah meluangkan waktu untuk edisi podcast kali ini buat pengusaha kan sekarang lagi gencar banget nih pemerintah juga menyastarkan investasi biar masuk khususnya di bidang manufaktur kan tapi kan kalau Mas lihat sekarang kondisinya dengan kasus juga mungkin agak sedikit slowdown sekarang urgensinya seperti apa sih Mas pengusaha tuh sebaiknya diperbolehkan gak sih impor vaksin mandiri ini? sebelumnya sebelum saya jawab ini ini sedikit terminologi aja karena kalau menurut Satgas itu gak ada yang namanya vaksin mandiri loh Mas yang ada itu vaksin program atau vaksinasi gotong royong jadi saya tahu sih kita ngomongnya kita ngomongnya vaksinasi gotong royong ya saya pernah ditegor gak ada namanya mandiri adanya gotong royong ya betul oke jadi ya kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ya memang kan vaksinasi ini seperti di tungkuan harapan lah ya untuk bisa kembali normal bisa mobilitas kembali dan lain sebagainya saat ini vaksinasi baru ada vaksinasi program pemerintah progresnya juga agak tersendat gitu ya seharusnya per bulan depan April itu pemerintah sudah memvaksinasi 40 juta orang oh ecok banget ya dan itu dari segi orang loh Mas ya kalau dilihat itu sebenarnya kan tiap orang 2 dosis jadi 80 juta dosis gitu kan sedangkan per data kemarin kalau saya saya gak salah lihat di saat-saat COVID baru 7,8 juta dosis udah jalan 4 bulan nah jadi 1 bulan terakhir ini nanti mesti nguber 70 juta dosis itu cukup tantangannya gak kecil tapi di sisi lain kalau kita lihat stok vaksinnya sendiri juga masih kurang pemerintah baru punya 40 juta dosis jadi masih ada defisit 30 juta lah kira-kira untuk nguber target 70 juta tadi itu pun 40 juta udah kepake sebenarnya kan 7,8 jadi kalau dibilang ada urgensi ya apalagi nih sebenarnya April sendiri itu juga tahap 3 mesti udah mulai loh itu 128 juta dosis lagi masuk online gitu kan jadi ya kalau ngeliat begini yang tahap 4 gimana nasibnya gitu kalau film ini udah kayak mission impossible ya mas ya gitu kapan saya mau divaksin apakah tahun ini apakah tahun depan gitu kan jadi saya rasa dari segi urgensi sih ada karena melihat lambat saat ini sedangkan dunia uksaha ini sudah ya sudah pengen mulai lah gitu kan pengen lari kenceng tapi kan masih dibatasi berbagai hal ini jadi ya ada urgensi itu cuman memang gak gampang gak akan banyak sekali tantangannya gitu mungkin ya nanti kita obrol lebih lanjut lah gitu ya orang orang biasa aja udah anxious nungguin vaksin apalagi pengusaha ya mas yang usahanya di ujung tanduk ya mungkin ya betul yang merasa aduh kalau saya gak bener-bener buka ini habis nih gitu jadi ini udah hidup matinya pengusaha juga lah istilahnya gitu ya kan mereka mungkin harapannya dengan vaksin mereka bisa beroperasi normal lebih cepat ya mas tapi kalau menurut mas sendiri jika memang vaksin ini bisa terlaksana gitu dan mereka bisa dapat vaksin lebih cepat untuk karyawannya gimana sih ini kan berefek positif nanti ke dunia usaha mas dampak positif ya kalau memang seperti mas Yisar bilang tadi bisa dapat vaksinnya dan bener-bener bisa mulai sekarang gitu ya itu kuncinya gitu bahwa ini harus mulainya iya ini harus mulainya sekarang secepat mungkin kalau gak sekarang gitu ya jadi kalau gak sama aja bohong ya mas iya kira-kira gitu kalau mulainya tahun depan juga ya buat apa gitu kan maksudnya ya kan sejauh ini dan juga luasan jangkauannya itu juga jadi masalah jadi kalau menurut saya kan laporan kadin yang terakhir itu kalau gak salah katanya ada 7,4 juta orang yang sudah daftar untuk vaksinasi Gertoyong ini nih sekitar 4 persen ya bukan mengecilkan angka 4 persen sedikit apapun berguna gitu ya tetapi seandainya saja bisa lebih besar ya kan dampaknya lebih terasa gitu ya dan kemungkinan kemungkinan besar yang daftar ini adalah orang-orang yang merasa akan masuk tahap 4 tahap terakhir ya kan karena ini kan suka rela sifatnya kalau yang udah tahu bakalan dapet segera ngapain daftar gitu kan kemungkinan besar yang tahap 4 nah jadi yang tadinya dapetnya mungkin di akhir tahun atau bahkan tahun depan ya bisa maju sekarang ya why not itu-itu itu ada baiknya positifnya disitu tetapi sekali lagi ketersediaan vaksin tadi mas sudah bilang itu penting sekali jadi kunci disini gitu tapi kalau misalnya vaksin sudah sudah datang terus mereka sudah dipaksin gitu kan itu kan vaksin tapi tidak jaminan kalau mereka tidak terkena lagi gitu ya mas itu nanti berarti efektifitasnya sejauh apa sih dengan karyawan ini dari vaksin berarti ya jadi betul sekali tidak ada vaksin yang 100% efektif dalam hal pemulihan ekonomi ini juga sebenarnya agak rumit agak tricky disini ya karena relasi antara vaksinasi dengan pemulihan ekonomi itu gak langsung gak langsung ya memang sih orang bilang loh pasar saham naik ya itu investor di pasar saham biasanya mereka dibilangnya price in the future di masa depan itu ditarik ke sekarang tapi itu bukan indikasi akan benar-benar terjadi dan kalau kita lihat ekonomi itu kan sebenarnya dua sisi ya mas ya itu pertemuan antara permintaan diman dengan supply supply yes masukkan vaksinasi gotong royong ini kan basisnya perusahaan perusahaan yang pengen memulihkan supply ya kan nah kalau diman yang gak dimulihkan di saat yang bersamaat ya sama aja apa gunanya betul makanya vaksinasi gotong royong ini saya dengar populernya ke industri padat karya atau industri yang harus tetap muka seperti pariwisata restoran hospitality tapi seperti saya bilang ya kalau supply restoran semua bisa buka tapi kita yang mau berkunjung ke restoran gak bisa karena belum divaksin terbatas gunanya sangat terbatas dan ada faktor lain yang orang agak jarang pikirkan yaitu gak cuma harus cepat vaksinasi tapi juga harus merata ini soalnya risetnya di tingkat global sih kebanyakan dari run run corporation di Eropa dari international chamber of commerce sudah highlight bahwa kalaupun negara-negara yang borong vaksin duluan berhasil vaksinasi semua rakyatnya kalau negara lain masih tetap ada pandemi mereka kinerja ekonomi juga gak akan maksimal ya soal yang sering terkait semua sih ya mas betul nah di Indonesia ya dalam skala kecilnya ya kalau provinsi yang Jakarta udah selesai Jawa Barat belum selesai kita tetap gak bisa performansi maksimal gitu karena kan orang Jawa Barat kerja di Jakarta orang Jakarta belanja ke Jawa Barat gitu kan jadi ini masih ada linknya jadi harus merata itu kunci vaksinasi itu bukan cuma cepat tapi semua harus sama-sama gitu kira-kira seperti itulah tantangannya gitu ya tapi tadi mas mention soal demand yang konsumsi dari masyarakat kan sekarang masih kehajar nih mas tahun kemarin kan deflasi terus awal tahun kayaknya mulai inflasi tapi cuma dikit banget kalau mas sendiri demand side sekarang apa sih mas? demand side jelas masih masih lemah karena kan orang juga seperti saya bilang tadi ekonomi itu kan semua saling terhubung gitu ya jadi yang dibilang supply itu sebenarnya mereka ada karyawannya karyawannya ini kerja dapat uang untuk kemudian konsumsi gitu kan selama karyawan-karyawan ini masih banyak yang bahkan masih banyak di PHK sekarang ini atau gajinya masih berkurang dan sebagainya demand itu masih akan tetap tertekan terus jadi di satu sisi vaksinasi gotoran ini ya bagus karena akan menggiatkan karyawan tetapi jumlahnya mungkin masih belum cukup signifikan karena basis vaksinasi gotoran perusahaan itu sebenarnya bukannya employer utama di Indonesia ini dia bukan majikan utama kebanyakan orang itu malah wira usaha informal di Indonesia ya kan mereka ini bukan karyawan gitu ya dan bahkan sebagai contohnya driver ojek online jelas bukan karyawan tidak dianggap karyawan tidak terjangkau vaksinasi gotoran tetapi mereka interaksinya tinggi dengan masyarakat resikonya tinggi dan sekarang pun mereka walaupun banyak orang bilang wow driver ojol pasti sekarang makmur nih banyak pesanan enggak juga sih mereka juga bukannya banyak demand banget gitu karena banyak orang mengurangi belanja simple as that mereka mengurangi belanja aja gitu nah jadi sisi belanjanya ini yang harus digiatkan gitu loh kira-kira seperti itu jadi banyak aspeknya ini semua saling terkait sebenarnya kalau udah ngomongnya ekonomi itu muternya udah jauh terus ini kan ya kemarin kan kontroversi juga kan sempat menkes dia ragu awalnya menolakkan sampai akhirnya ngedukung kan alasannya karena akan menimbulkan kentimpangan kan kan kalau beli vaksin sendiri perusahaan pasti mempunyai perusahaan besar yang mampu terus nanti yang UKM ini pasti gak mampu sementara yang UKM ini kan banyak ya mas nah nanti berarti ini seperti apa sih mas nanti kentimpangan yang bisa terjadi terus dampaknya masyarakat itu seperti apa sih memang benar itu kan waktu itu ya banyak sekali kontroversi di awalnya tuh soal beli siapa yang beli terus bisa dijual apa enggak istilahnya gitu sekarang ini kan udah dikunci oke lah tidak akan terjadi ketimpangan dari segi bayar berbayar karena dikunci menurut peraturan ini harus gratis gitu ya dikunci dari sisi itu gratis untuk karyawan dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi kita terlebih dalam lagi bahwa partisipasi suatu perusahaan di dalam vaksinasi ketorongan itu berarti tergantung dari pemimpin perusahaan mau apa enggak pemimpinnya untuk ini jadi sebagai karyawan apakah saya bisa divaksin lebih awal atau enggak itu tergantung dari pemimpin saya yang sederhananya kalau bos saya yang gak mau bayarin saya ya saya nunggu program pemerintah gitu kan jadi bagi saya tidak ada ketimpangan biaya mungkin enggak ada ya tetapi ada ketimpangan power imbalance ketimpangan kuasa bahwa karyawan gak bisa mutusin sendiri ya tergantung dari pimpinannya selain itu juga ada ketimpangan dari antara pekerja formal dengan informal tadi saya udah singgung sedikit ya karyawan online gitu kan mereka resikonya untuk kena covid mungkin jauh lebih tinggi daripada pekerja kantoran yang bisa work from home atau bisa teleconference seperti kita ini gitu kan tetapi gilirannya di belakang karena harus nunggu vaksinasi program pemerintah yang vaksinasi gotong royong ini bisa maju duluan gitu kan ya apalagi nanti nih saya dengar-dengar udah mulai ada yang bilang oh sertifikat vaksin bisa dipakai buat perjalanan ya semacam paspor gitu bisa dipakai untuk maskapai penerbangan atau kereta api ada wacana kesitulah gitu ya jadi bisa terbentuk vaksinasi wah ini jangan-jangan ini vaksinasi mandiri ini diadakan untuk fasilitasi yang mau jalan-jalan sebenarnya orang-orang kayak yang pebisnis yang udah ini ya haus jalan-jalan ya udah-udah ini udah capek emang tetep kurung nih terus aku pengen jalan-jalan yaudah deh gitu beli deh gitu kan ini sama-sama gratis tapi potensi ketimpangan itu tetap ada persepsi bahwa pemerintah gak adil itu mungkin tetap muncul kenapa dia duluan kenapa bukan saya duluan gitu kan itu banyak sekali yang harus diperhatikan disitulah kira-kira tapi dengan adanya ketimpangan itu terus masyarakat merasa seperti itu mas itu nanti lama-lamaan kalau misalnya krisis ini katakanlah berlanjut itu bisa jadi kayak bom waktu gak sih buat Indonesia dengan bertambahnya ketimpangan yang dirasakan masyarakat iya berpotensi jadi masalah besar tentunya ya karena kan jadi kepercayaan tadat pemerintah jadi makin menurun gitu ya dan menurut saya ya jadi solusinya ya itu bahwa percepatan program vaksinasi ini harus lebih masif gitu istilahnya jadi saya saya menghargai menghargai sekali usaha pemerintah untuk oke mari kita tengok sektor swasta bagaimana caranya supaya mereka bisa bantu percepat tetapi perlu lebih lagi gitu lebih besar lagi effortnya untuk mempercepat ini kalau bisa ya semuanya dapat vaksinasi waktu yang bersamaan walau betul gak mungkin lah ya itu gak mungkin tapi tapi secepat mungkin ini bisa diselesaikan semerata mungkin persepsi itu lebih bisa ditekan semakin berlarut-larut proses vaksinasi ini akan semakin banyak orang makin gak sabar makin gak tahan dan sulit gimana ya merubah persepsi negatif kalau udah seperti itu tuh udah sulit nanganinnya jadi harus harus dari sekarang itu benar-benar dipikirkan dengan matang gimana caranya ini dipercepat dengan masif baik dari sisi walaupun pemerintah maupun yang dari swasta gimana caranya nih kerjasamanya supaya lebih masif gitu iya orang kalau lagi gak sabar sensitif ya mas kayak kita lagi nunggu nasi padang gak sampai-sampai ya lama-lama gebrat meja hangry ya istilah orang hangry ya hangry hangry kaligus kira-kira begitu ya tapi kalau misalnya ini kejadian terus vaksin udah jadi pemerintah tuh seharusnya gimana sih mas ngawasin ini gimana ngeregulasinya apakah mungkin diprioritaskan hanya di sektor manufaktur aja atau ada sektor lain yang harus diperhatikan seperti apa sih mas pemerintah harus menata vaksin gotong royong ini nanti ke depannya ya ini juga sebenarnya yang rumitnya yang tricky-nya ya disini ya sebenarnya ngawasinnya itu gimana gitu jujur aja ini sangat kompleks masalahnya sangat ruwet dan saat ini pemerintah langkah awalnya mencoba mengawal pengadaan sama distribusinya dengan penugasan satu pintu ya dari BUMN Bio Farma tapi itu aja sebenarnya bagi saya juga jadi ada potensi masalah baru lagi karena belum lama ini saya dengar-dengar gitu dari acara Satgas ngomong iya jadi vaksinasi gotongnya pokoknya urusan kementerian BUMN sekarang bukan lagi di bawah ranah kementerian kesehatan nah itu kan berarti ada instansi baru lagi dimuncul gitu kan jadi pengawasannya juga jadi lebih complicated jadi lebih ruwet nih jadi siapa yang ngawasin kementerian kesehatan atau kementerian BUMN jadi ya kalau soal distribusi pengadaan Bio Farma oke jelas tapi nanti di lapangan waktu saat pelaksanaan vaksinasi siapa yang ngawasin bagaimana monitoringnya bagaimana mastiin vaksinnya benar dikasih yang penting kan itu kan vaksinnya benar yang diberikan atau juga kualitas vaksin misalnya kayak kasus-kasus vaksin mau keadaan luar sekarang ya jangan sampai vaksinnya udah kelamaan disimpen terbangkalai gitu dikasih ke swasta wah ini gak bisa dipakai tapi tetap dipakai aja kan gak boleh juga gitu kan jadi pengawasan ini memang cukup ruwet dan ada sih di dalam peraturan Permenkes 10 2021 dia bilang bahwa pada saat pelaksanannya nanti fasilitas kesehatan swasta itu harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat menurut saya ini perlu diperjelas sih apa maksudnya koordinasi gitu ya apakah cuma kasih data doang gitu ada orang dinasnya yang benar saat itu datang untuk melihat pelaksanannya ya idealnya sih ada yang ngawasin ya pada saat terjadi pelaksanaan proses ini ada yang cek di lapangan oke benar kondisi stoknya oke penyimpanannya oke pelaksanannya juga oke gitu dan sebagainya tentu ini butuh tenaga banyak ya ada tambahan tenaga itu dicari dari mahasiswa kedokteran atau SDM kesehatan yang dalam pelatihan mungkin bisa jadi sebagai administrator gitu loh ya dalam soal apakah itu diizinkan ke sektor tertentu atau sektor lebih luas lagi ya kita harapnya tentu bisanya ke semua sektor ya dibuka ke semua sektor karena kan kita maunya masif sebanyak-banyaknya gitu kalau kita bilang manufaktur aja ya nanti yang Pak Rizirata akan komplain jelas saya butuh ini gitu kan kalau kita bilang hospitality aja kalau kita bilang yaudah manufaktur sama hospitality aja sektor lainnya yang dari makanan ya kita juga mau gitu kan bahkan agriculture juga pasti bilang ya kenapa kami tidak di ini kan jadi persepsi gak adil yang antara itu malah jadi turun ke sektoral jadi gitu kan persepsi wah pemerintah gak adil dari segi sektoral jadi ya saran saya sih jangan dibatasin dari segi sektor tapi tidak bisa disangkal bahwa pasti ada sektor-sektor tertentu yang lebih tertarik dibanding sektor lainnya ya jadi akan ada usaha-usaha yaitu padat karya akan lebih tertarik dibandingin misalnya yang semuanya full pakai mesin untuk usaha logistik juga mungkin gak akan terlalu tertarik karena kan gak terlalu dealing sama orang yang di backgroundnya yang mau di trucknya nah bagi saya malah gimana cara ini supaya lebih masif lebih mencakup semua lebih merata tapi pengawasan tentang pelaksanaan atau paling gak hasilnya lah kalau gak bisa diawasin pelaksanaan berhasil gak sih ini program disini kalau saya mulai lihat saya ambil contoh dari UK ya Inggris mereka tuh melakukan pengawasan serologi like survei serologi terhadap orang yang terima vaksin memang gak semua diambil random sampling untuk melihat ini antibody bertahan apa enggak jadi sedikit banyak melihat apakah ini berhasil apa enggak sih vaksinasi sebenarnya itu itu yang saya lihat kayaknya belum ada disini dan itu mungkin perlu dipertimbangkan secara serius apalagi sekarang ada dua program satu pemerintah satu mandiri vaksinnya berbeda ya kan pelaksananya berbeda gitu walaupun gak berbeda banget tapi ya maksudnya kan yang dijalannya berbeda hasilnya ini saya rasa perlu dimonitor karena kekebalan populasi itu dicapainya tuh agregat gak ada tuh namanya kekebalan sebagian sebagian persektor kekebalan populasi di sektor monofaktur itu gak ada gunanya karena sektor lain itu gak kebal juga jadi itu harus harus ada dan jangan sampai kita kira vaksinasi udah selesai ini udah beres semua udah selesai tapi ternyata kalau disurvei wah ternyata gak nyampe 7% yang percuma juga itu program gitu loh udah dibelain-belain gak efektif ternyata ya seperti itulah sedikit banyak jadi tapi berarti emang PR nanti pas kalau emang eksekusinya proses ini jadi gitu kejadian mas berarti emang pengawasannya ya saya juga ingat tuh kemarin ada temen tuh usaha juga logistik dia tuh mau daftar di ini kan vaksinasi gotong royong dia tuh sampe bela-belain mencoba daftarin ibunya jadi karyawan apa bapaknya jadi karyawan keluarganya jadi karyawan biar dapet vaksin duluan gitu jadi emang mungkin nanti banyak ya mas penyelewongan belum lagi mungkin ada karyawan fiktif nanti mungkin bisa dijual lagi vaksinnya jadi betul-betul nah itu saya juga pengen highlight juga tuh kebetulan mas saya serangkat juga karena kan salah satu memang ada gray area di Permenkes 10 2021 itu ya ada daerah abu-abu dan itu sebenarnya potensi masalah juga tadi mungkin saya kelewat saya lupa ini bahwa disitu definisi penerima vaksin gotong royong adalah karyawan keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga nah yang ketiga ini ini individu lain terkait dalam keluarga itu siapa siapa yang menentukan terkait gak terkait gitu kan apakah pemerintah spesifikasi itu kalau dispesifikasi wah bisa jadi ruwet tapi juga seperti mas Yesar bilang apakah ini potensi kebocoran jadinya gitu oh ini saya daftarin sepupu saya kan terkait dalam keluarga sepupu dari istri saya punya ipar gitu seperti itu lah itu masih terkait gitu ya dan yaudah kalau semuanya bisa daftar bagaimana ngawasin yang tadi bagaimana supaya vaksin ini benar-benar diberikan ke orang yang tepat dan bukan malah terjadi penjualan lagi nah untuk untuk seperti itu tiba-tiba ada ada di Tokopedia aja kan nah itu itu lebih sulit lagi diawasin menurut saya mungkin salah satu jalannya ya coba ya buka hotline gitu ya untuk orang yang notice ada semua ini oh ada yang jual Tokopedia ya ada hotline untuk melaporkan itu misalnya sekarang kan banyak tuh hotline-hotline untuk keluhan kalau di spam atau di phishing nah ya mungkin bisa ada hotline seperti itu juga ada dugaan bahwa ini dijual itu saya rasa ya antara phishing gotor yang ini ditutup loophole-nya yang saat ini malah sudah ada jadi saya juga gak tahu gimana nutup ya jujur aja karena udah ada peraturannya begitu jadi antara pemerintah mungkin spesifai apa sih maksudnya individu lain terkait dalam keluarga gitu kan jadi nanti petunjuk teknisnya itu jadi sangat penting sangat ternyata petunjuk teknisnya itu tapi tadi kalau ngomongin pengawasan lagi kan sekarang ya yang jalanin tenaga medisnya segala macem sekarang juga kayaknya sudah lapakan ya mas sekarang juga kan yang tadi di awal pas bilang eh setelah tempo vaksinasinya kita kan pelan banget itu tandanya mereka udah kewalahan ketika mencapai target terus sekarang ditambahin vaksin buat pengusaha ini lagi satu itu berarti bakal lihat tadi perubit masalah lagi ya untuk pemerintah ya mas iya bisa ada potensi yang mampingin kalau ada backlog sekitar 30 jutaan tambah lagi 100 jutaan terus vaksinasi gotong royong berjalan di saat yang bersamaan gitu ya anggap aja deh bisa dapet stoknya bulan April dengan keajaiban tertentu gitu nyampe dah April itu berarti kan saatnya baru 7 juta ya kita gak tau nanti akan nambah apa enggak 7 juta berarti masuk lagi ke antrian saat itu dan sekarang tuh fasilitas pelayanan kesehatan swasta pun kan sebenarnya udah direkrut sama pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi program sedangkan katanya tadinya kan vaksinasi gotong harus dilakukan di swasta tapi yang swasta pun sekarang sudah menjalankan program pemerintah jadi ya dengan adanya ini ya pasti ngedobel lah gitu ya gimana misahinnya antara vaksinasi program sama vaksinasi gotong royong juga itu masih masih pertanyaan lagi ya itu risetan lagi memang jadinya agak seperti saya bilang tadi harus ada pemikiran gimana dari segi sumber dayanya apakah kita perlu berpikir dengan lebih kreatif apakah kita perlu ambil dari depan-depan misalnya nih misalnya yang vaksinasi gotong royong itu kan melibatkan perusahaan jadi dinas tenaga kerja yang jadi mengawasinya gitu loh jadi harus ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang agak non-tradisional jangan oh ini dinas kesehatan padahal dinas kesehatan biasanya mengawasin rumah sakit ngapakah mengawasin pabrik gitu kan dan mungkin fasilitasnya kesehatannya juga jangan terikat di rumah sakit swasta harus rumah sakit swasta ya mungkin di klinik-klinik misalnya saja nih ya kan banyak organisasi keagamaan itu kan punya klinik mereka kan mereka bisa untuk sebenarnya pelayanan sosial lah nah mungkin klinik-klinik seperti ini bisa direkrut juga gitu loh untuk melakukan ini jadi masih ada background kesehatan tapi seperti sebenarnya pengawasannya itu akan tricky sih karena makin banyak sitenya makin cepat vaksinasinya tapi makin besar potensi bocorinnya juga gitu saya mau tanya penasaran juga sih saya sejauh ini belum pernah dengar di negara lain ada pengusaha bisa mengadain vaksin sendiri gitu sebenarnya ada gak sih mas contoh di negara lain yang mudah atau emang kita yang nyoba jadi yang pertama setahu saya belum ada di negara lain belum ada US, UK semua dari pemerintah alasan terutama sebenarnya itu dari segi ekonomi ini sedikit masuk ke ekonomi vaksinasi itu adalah public good jadi public good ini artinya yang diuntungkan kalau itu vaksinasi bukan cuma diri kita tapi orang lain juga jadi pelindungannya bukan cuma diri kita tapi orang lain jadi orang cenderung akan nunggu orang lain untuk divaksin karena vaksinasi sendiri itu kan ada costnya walaupun gratis nih tapi kan ada cost waktu cost ya sakit ada cost nanti sebulan lagi mesti balik lagi disuntik lagi itu itu semua cost gitu kan jadi orang akan cenderung kalau gitu biarin orang lain aja kalau saya terlindungi kalau orang lain divaksinasi biarkan orang lain nah karena sebab itu jadi pemerintah cenderung bilang oke kalau gitu saya yang supply karena public good itu barang publik itu biasanya under supply disitulah memang pemerintah masuk saya akan supply ya nah itu itu sebenarnya dasar pemikirannya itu bukannya karena mau gratisan bukannya tapi daripada ini gak tercapai under supply lebih baik saya yang supply cuman memang kalau mas nanya apa negara lain ada ya sejauhnya yang saya tau sih belum belum ada ya ini mas kalau kita ngomongin duit nih anggaran pemerintah pemerintah sudah udah babak belur lah udah utapkan sini kalau macam kan defisit udah nambah mulu terus anggaran pen nambah mulu sebenarnya kalau ini kejadian itu pengusaha impor sendiri pemerintah sebenarnya itu bisa menghemat seberapa besar sih mas kalau pengusaha itu beli vaksin sendiri pertimbang pemerintah gitu ya yang ngasih vaksinnya ya itu jadi sangat bergantung seberapa besarnya programnya gitu ya kalau saat ini kita lihat 7 juta gitu ya nah ini 7 juta juga baru yang daftar nanti kalau keman cash tau-tau tetapkan harga dan pengusaha pada gak suka ada ada hit and run ya kayak beli di toko pad ya ya maksudnya daftar-daftar aja dulu saya lihat harganya kalau harganya ternyata mahal saya gak mau yaudah gitu kan jadi ya susahnya disitu gitu maksudnya harga berapa yang pantas sebenarnya ya bahkan pemerintah tetapkan pun itu jadi pasti ada yang bilang terlalu mahal ada yang bilang lebih murah angkapnya 50-50 kalau 50-50 cuma jadi 3 juta orang 4 juta lah gitu kan yang divaksinasi ya penghematan 4 juta orang dibandingkan 180 juta ya mungkin gak akan terlalu banyak gak terlalu berarti lah jadi kalau dibilang apakah ini bisa menghemat sampai saat ini saya belum melihat ada potensi penghematan gak signifikan ya pasti ya mas belum ya belum-belum signifikan gitu kecuali ya seperti saya bilang ini tiba-tiba bisa di upscale 10-20 kali lipat nah itu baru ada baru ada impact-nya kalau sekarang ini belum terlalu signifikan kalau pemerintah memang berpikir untuk saving budget mungkin ini bukan jalan ya kalau memang mau saving budget malah harus dipikirkan bagaimana malah lebih memasifkan ini nah itu yang yang susah jadi bagaimana model istilah saya itu private public partnership untuk vaksinasi itu ya nah itu cukup kompleks dan sepertinya belum dipikirkan lah dan geofarma juga kasihan mas kalau ini jadi masif dan cuma mereka yang nanganin kalau mereka yang nanganin sendiri ini jadi 10-20 kali lipat bus kebayang gak sih gitu maksud aku jadi ya gimana ya jadi dari satu sisi saya bilang ya ini harus lebih dimasifkan tapi saya juga ini akan ada tantangan logistik pengadaan antrian vaksin di luar sana juga masih panjang kalau pemerintah yang sekarang aja udah order di tahun lalu sekarang aja masih masih kesulitan maksudnya stoknya kita lihat masih terbatas ini negara ya yang order ya itu sovereign order apalagi vaksin gotong royong baru mau masuk sekarang itu akan ada di belakang antrian jadi ya ini gak sesimpel mengizinkan aja gitu ya jalannya masih panjang dari segi budget saya gak bisa perkirakan tapi menurut saya sih belum-belum terlalu impact sekarang kecuali kalau tahu-tahu saya lihat bisa ada 50 juta orang masuk atau ini dalam vaksin gotong royong itu baru kita bisa lihat sepertinya itu pun bagi saya sebaiknya malah pemerintah sekarang malah jadi tidak mempertimbangkan ini sebagai pengganti karena jumlahnya ini masih kecil jadi kalau pemerintah ngurangin order 7 juta 20 juta dosis itu juga gak terlalu berarti 400 juta kurangin 20 juta itu juga ordernya itu kan masalah terkecil itu maksudnya biaya order itu ya mungkin bukan distribusinya malah yang lebih ini kan lebih besar lah jadi dan juga untuk menjaga sih kalau saya sifatnya nih mau jaga-jaga jangan sampai saya pikir itu udah jalan apalagi itu nanti yang tadi saya bilang antara instansi bisa ada sedikit gap itu kan di bawah kementerian BUMN saya anggap udah jalan jadi saya kurangin order saya sebagai kementerian kesehatan tau-tau yang itu gak deliver salah lagi itu kan banyak kejadian delivery delay itu banyak banget tahap-tahap ini wah itu musim-musim gak ada saat itu baru mau order lagi order udah di cancel mau order lagi ya udah di belakang antriannya di belakang iya untuk sekarang ini saya rasa dari segi budget gak bisa berubah tetap harus fix sediakan dulu yang sudah dijanjikan 100-100 juta atau 400 juta dosis itu udah fix dulu itu gak bisa dikurangin kalaupun mau dikurangin itu harus justru harus lihat bagaimana pelaksanaan vaksinasi gotong-rotong di belakangnya nanti gak boleh dikurangin sekarang dulu kalau menurut saya ini kan so far berarti ya udah efektifannya ya nanti dipertanyakan terus ribet kan ke belakangnya jadi daripada vaksin sendiri ini pengusaha sebaiknya pemerintah tuh harus ngapain sih mas untuk nolongin dunia usaha ini daripada mungkin dunia usaha tuh repot sama vaksin gitu loh tadi kan mas bilang ada demand side mesin nolong seperti apa sih pemerintah sih seharusnya untuk dunia usaha nih kita agak sulitnya ya karena budget limitation juga gitu ya kalau kita lihat tindakan negara lain yang mereka sangat langkahnya itu mengutamakan di lockdown sebelum udah vaksin tapi lockdownnya itu diiringi dengan dukungan penggajian kalau di Australia itu namanya job keeper kalau gak salah jadi jadi gajinya dibayarin sebagian sama pemerintah jadi orang-orang itu masih karyawan itu masih on the books yang dirumahkan dicutikan tapi dibayar sama pemerintah yang masih ada masalah betul jadi statusnya tetap karyawan gak dilepas BPJSnya tetap dibayarin dan lain sebagainya dan itu jadi membantu disitu bahwa mereka bisa dirumahkan tapi tetap dapat gaji yang jadi problem sekarang itu bisa saja sih dilakukan tapi coverage-nya juga gak terlalu besar gitu ya karena kan ya lebih banyak yang informal di Indonesia ini banyak yang bukan pekerja formal dan itu sebenarnya sebab utamanya kenapa juga vaksinasi Gotong ini menurut saya jadi limited ya karena yang formal itu gak terlalu besar gitu ya jadi sebenarnya pemerintah sudah cukup baik sudah mencoba berbagai hal gitu kartu pelak kerja pendudukan lainnya tapi itu memang sebenarnya kayak gaji untuk tinggal di rumah itu-itu komponen utama pengendalian pandemi sebenarnya menurut saya dan itu juga saya bingung ini budgetnya dari mana kalau yang saya kalau yang saya perhatiin dengan negara yang berhasil lockdown ya itu karena rakyatnya tetap dibayarin gaji pada saat mereka lockdown jadi mereka gak khawatir soal income soal daily living gitu ya kehidupan saya hari gak ada masalah karena saya tetap terima gaji ini malah bantuan gaji dihapus kalau gak salah ya di bantuan sosial dan anggaran bantuan sosial juga di plan malah turun ya iya karena kan katanya udah ada vaksinasi jadi turunnya jadi ya maksud saya ya ini juga pandemi hal baru ya Indonesia kan belum pernah terhadapin juga seperti ini bahkan negara negara lain juga ya belum ada pengalaman di dalam 100 tahun terakhir terhadapin di nilai jadi pasti akan banyak misstep salah langkah tapi saya rasa asal pemerintah ini cukup fleksibel untuk merubah kebijakan dengan cepat mengantisipasi itu ya mungkin boleh kita coba ini boleh coba itu itu yang mungkin kalau dalam situasi seperti ini kita harus cepat melihat dan mengejust melihat dan mengejust itu yang saya lihat selama ini masih agak sepertinya agak lama gitu agak lama di sini sense of crisis kepekaannya kayaknya kadang-kadang masih agak off ya pemerintah ya masa dan seperti saya bilang vaksinasi itu salah satu bagian protokol kesehatan tetap penting 3T itu test-trace itu tetap penting sedangkan kita lihat bahkan kapasitas testing masih belum meningkat signifikan gitu ya tadi kan mas tanya bagaimana bisa menong sebenarnya salah satunya adalah benar-benar pelaksanaan 3T itu kalau testing yang sudah meningkat kan kalau kita lihat standar WHO itu testing itu satu per seribu jadi kalau 260 juta rakyat itu 260 ribu testing per hari harus dilakukan dengan harapan tentu itu jadi bisa menangkap menjaring orang-orang yang benar-benar ini dan yang diisolasi jadi mereka aja gitu kan yang lain tetap bisa berkegiatan pemerintah sudah sudah mulai ngarak ke situ dengan PPKI mikro kita isolasi yang RT yang red zone aja jalan yang lain betul tetapi itu harus didukung dengan testing dan tracing yang kuat gitu ya kalau testing dan tracing kuat tercapai standar 1 banding 30 lah atau 260 ribu per hari jadi kita bisa lebih yakin daerah ini adalah benar-benar green zone bukan cuman yellow zone yang kelewat gitu kita benar-benar bisa yakin dan itu kita benar-benar bisa kendalikan pandeminya secara istilahnya kayak sniper lah gitu ya lebih tepat lebih ini oke lebih efektif jadinya ya lebih efektif kita lockdown lockdownnya efektif bukan lockdown tapi masih bocor gitu ya dan itu jadi tetap menyebar ke tempat lain nah jadi pelaksanaan 3M atau 3T itu mau gak mau itu tetap sebenarnya itulah kunci untuk membantu dunia usaha juga maksudnya jadi kalau tracing itu bagus memang bisa ketangkap semua bisa disolasi dan dicek bersih kan gak harus tutup lama-lama mereka bisa beroperasi lagi gitu kan jadi vaksinasi itu cuma salah satu cara bukan semuanya bukan segalanya gitu malah testing tracing itu malah lebih bagi saya ya itu nomor satu yang harus ditingkatin dulu bukan vaksinasi testing tracingnya dulu yang harus ditingkatin saya oke mas jadi rekap nih berarti emang vaksinasi yang di order pengusaha ini ya mungkin membantu tapi gak signifikan ya mas efeknya malah nambah ribet terus pemberita seharusnya memperketat lagi penanganan proses kesehatannya dan memberi ini ya insentif lagi ya untuk para karyawan ya dari segi pemerintahnya ya mas betul jadi tapi insentif ini juga harus seperti saya bilang diiringi dengan 3A dan 3T yang kuat ya karena saya tahu juga gak bisa terus-menerus dikasih insentif ya abis juga wang pemerintah kan tapi pemerintah ini perlu mendapatkan ide yang benar tentang sebenarnya daerah-daerah yang berbahaya dimana dengan lebih tepat gitu kan dengan lebih itu bener-bener akurat gitu ya nah disitulah testing tracing treatment itu berjalan disitu jadi kalau ada insentif tapi kalau yang ini gak naik gak ditingkatkan ya sama kita akan terus-menerus berputet aja dengan pandemi lagi dengan muter-muter aja terus disitu kita harus bisa hentikan di penyebarannya melalui 3T ini oke sip thank you banget mas Andre sudah gabung di edisi podcast kali ini until next time mungkin kita bisa ngobrol lagi di mungkin topik dan isu yang berbeda terima kasih banyak mas Cesar thank you semuanya udah tune in ke episode kali ini follow sosmed kita untuk tahu update terbaru dari Reconversion Indonesia dan sampai di episode berikutnya terima kasih kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi